Musik Lima hari bulan kita lancar, ataupun kerajaan lancar wawasan kemakmuran bersama. Nah, esok hari 6 hari bulan, satu kongres berwarna Melayu. Dan pengurusi yang saya kenal juga, Prof. Janel Kling, mengeluarkan satu kenyataan yang saya terkejut karena saya para akademik juga dulu dan kenal dengan dia, menggunakan perkataan Malaysia untuk Melayu. Melayu untuk Malaysia. Ini adalah satu kenyataan yang 60 tahun ketinggalan zaman. Kenapa? Selepas apa ini, 63 tahun, apa ini, 62 tahun, Malaya merdeka. Selama 57 tahun, Malaysia merdeka bersama dengan Sabah Sarawak, masih ada kata-kata seperti ini. Malaysia adalah untuk kita semua. Di dawan-dewan yang mulia ini, kita lihat begitu multi-racial. Melayu, I think only about 55%. Karena orang Islam, Sabah dan Sarawak, they don't consider themselves as orang Melayu. Islam, 70% di dawan. Tapi ada orang India, ada wakil rakyat dari segi Tiongla. Kami lagi, orang asli Sabah dan Sarawak, where you put us. Kami pun second class kah? Ini Malaysia hanya untuk satu kaum kah? Saya rasa Tuhan berpikir, ini adalah satu kenyataan yang sensitif, satu kenyataan yang tidak masuk akal. Dan kalau kita mau benar kekayaan bersama, dan begitu otak kita sebagai intelek ataupun pentadbir, my goodness, di mana Malaysia akan pergi. Tunggu dulu, saya maju ke depan dulu, nanti saya kembali. Saya tahu apa yang tidak akan dikatakan, dia sokong punya kenyataan. Tunggu dulu, yang pengatuh tidak sokong, boleh? Masa-masa tersekat. Nah, sekejap lagi. Oke, seterusnya, Ali Napa ini, Tuan Speaker, mengenai dengan perkara yang kita katakan ini, kemakmuran bersama sebagai asas, satu dasar baru bagi kita. Dan itulah saya amat kecewa kalau kita katakan bahwa perawasan 20-20 gagal. Karena antara matlamat yang asas itu, percaya membentuk satu bangsa Malaysia. Satu bangsa Malaysia yang bersatu, yang confident, yang dia katakan prosperous, dan seterusnya, dan adakah kita katakan semua yang jujur telah gagal? Saya rasa amat kecewa. Dalam perkara ini, ada yang diucapkan juga kemarin, beberapa yang lain juga pagi ini, yang mengatakan bahwa harus ada undang-undang kalau kita nak mengawal kata-kata dan sentimen-sentimen yang berbau perkawaman. Saya pernah menjadi pengurusi satu jawatan kuasa khas dalam Dewan Yang Menulia ini pada tahun 1907. Dan ada ahli-ahli dari pembangkang waktu itu, sudah menjadi menteri, ada yang menjadi timbalan menteri, dan kami pergi ke Kanada. Saya cerita sedikit ini, sebab ini penting. Dan di situ kami, sebab waktu itu Perdana Menteri Tun Paklah mengatakan, hey Maximus, you go to, apa ini, bring you, go pergi ke Kanada. Karena dia berkata terkenal dengan multi-racial, multi-cultural policy. Bila saya ke sana di situ, bersama dengan ahli yang berhormat, maka kami didedahkan cerita-cerita dan pencapaian-pencapaian. Memang amat bagus. Misalnya kalau di situ, bukan saja ada dasar, ada undang-undang. Yang disebut equal opportunity law. Dan ada equal opportunity board. Untuk mengawal begitu. Siapa yang cakap racist, dia berjumpa di sana. Di mana diskriminasi mengenai color, atau warna, atau latar belakang, atau budaya. Ini equal opportunity board. Ada power to charge. Seperti mana apa ini yang tidak ada dengan MSCC. Dan misalnya, kalau CEO dalam government agency, kerjaan agency, kerjaan punya institusi, ujung tahun, CEO-nya diberi bonus. Kalau dia recruit ahli-ahli pegawainya yang multi-racial. Siapa yang memainkan agama, ataupun bangsa agency yang lain, dia kena charge. Terus-terusnya. Saya betul. Dan selain daripada itu, jika dalam advertisement media, kita katakan bumi putra saja, ataupun melee speaking saja, atau kandasan dosun speaking saja yang perlu apply, ataupun apa ini, mandarin speaking yang perlu apply. Semua ini haram. Semua ini perlu akan di charge oleh pihak apa ini equal opportunity board. Saya balik pada waktu itu, beri taklimat kepada Tun Paklah. Saya bilang, kalau ini kita mau, banyak yang kita boleh belajar, kalau kita mau pakai undang-undang yang sama, banyak yang diharamkan. Bumi putra versus non-bumi. Dan seterusnya, tidak boleh dijalankan. dan Paklah secara pribadi, cakap semua saya, eh Maximus, go slow, go slow. Kerana dalam sentiment dan begitu, perlu kita occupy. Saya katakan, mana yang untuk etnik yang tertentu seperti mana pelabagaan, hormatlah. Tapi, untuk yang lain itu, kita harus mulai maju ke hadapan. Saya suka ucapan Subang tadi, bilangnya, he may make it to the front desk because dia pandangan-pandangan yang baik sekali, tapi bukan semestinya pro kepada kerajaan lah, ataupun disukai oleh sebahagian. Tidak lah. Tapi yang penting, kita perlu maju ke hadapan. Saya cabar pihak kerajaan yang baru. Why not take from this multicultural policy and move forward? supaya tiada lagi nak cakap-cakap. Yang mengatakan, Malaysia ini untuk satu kaum saja. Mana boleh you can speak like that. Maka, itu membelakangkan kemajuan kita dalam usaha kita membentuk perpeduan nasional. Terima kasih telah menonton!